Jadi caranya seperti ini guys, ini kita arahkan ke sana ya kailnya dan kita tekuk benangnya seperti ini Nah seperti ini dan Nah ini sudah jadi guys Jadi hasilnya seperti ini ya Ini teknik dasaran dengan timah di bawah dan kail 2 di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita The Goblin ya Kali ini saya mau membuat rangkaian pancing teknik, pancing dasaran guys Jadi rangkaiannya saya yang sering saya buatkan itu buat mancing ya Caranya seperti ini dan saya menggunakan kail nomor 1 dari Carbon Plus Isi 16 harga cuma sekitar Rp6.000 lah murah guys Dan apalagi yang ini guys Ini adalah senar pancing nomor 014 Mercado ya Jadi saya sangat-sangat menyukai senar itu Harganya cuma Rp6.000 Dan timahnya seperti ini guys Ini timah harga cuma Rp500 per biji Dan yang paling penting adalah ini guys Pemotong kuku ya Nah jadi saya mau membuat rangkaiannya seperti ini guys Nah biar lebih kelihatan saya mau aplikasikan senar dan kailnya menggunakan senar lain ya Nah ini saya menggunakan senar ini guys biar lebih kelihatan ya di kail di kamera maaf Jadi ini timahnya juga yang besar saya gunakan Biar lebih enak ya dipandang di kamera Nah ini saya masukkan Ini cara memasang di timah guys Cara masang timah ya Jadi saya masukkan itu benang 1 Terus ya 1 kali pertama Terus 2 kali seperti ini guys Nah jadi seperti ini ya caranya ya Ini teknik anti lepas buat timah dasaran Jadi timah ini posisi di bawah guys di bawah kail ya Nah ini kita masukkan seperti ini guys Nah jadi caranya seperti ini Saya kalau buat mancing ya sudah seperti ini memang cara saya Nah ini kita masukkan 1 2 3 Oke 3 kali terus kita tarik Kita tarik sekencang mungkin guys ya Biar Tidak ada pergesekan Ke atas ke bawahnya ya Jadi ini sudah jadi Tiba kemasangan timahnya Tinggal kita potong ini ujungnya ya Oke kita potong Ini adalah teknik dasaran saya yang sering saya gunakan guys Jadi banyak permintaan dari teman-teman Cara membuat rangkaiannya gimana mas Nah ini saya buatkan kali ini Menggunakan timah bawah Kail 2 di atas Nah ini kita cara pemasangan kailnya guys Ini kita buatkan tempat kailnya dulu ya Yang di atas timah 1 Ini kita putar seperti ini Nah cukup 2 kali aja Terus kita tarik Jadi kebanyakan Kalau Rangkaiannya keliru itu biasanya Geser guys Geser ke atas ke bawah Kadang juga Gimana ya Nah ini saya Seperti ini guys Ini perlu disimak baik-baik ya Cara ini Nah ini kita putar seperti ini guys Ini kita putar ya Nah jadi seperti ini guys Kita putarkan ini guys 3 kali sudah cukup Dan lebih banyak juga lebih bagus guys Bahkan kalau saya Kalau pas lagi santai itu Bisa menggunakan sampai Mutarnya itu 6 kali Jadi posisinya lebih bagus nanti Di kail ya Nah ini kita tarik Seperti ini guys Nah kita tarik Nah sudah jadi Ini sudah anti lepas guys Dan salah satu Senarnya Benang atau benangnya ini Kita potong ya Pemasangan di kail nanti Nah jadi seperti ini Ini senarnya Saya beritahukan lagi Senarnya hanya menggunakan Senar aplikasi ya Sebenarnya saya Kalau mancing Ikan nilem Ikan water Ikan tawes Kalau ikan nilem Saya menggunakan 014 Ikan tawes juga 014 Kalau buat water Saya menggunakan 0,10 Senarnya ya Nah ini seperti ini guys Kita buat 2 Di atas timah ya Kenapa saya menggunakan 2 di atas timah Karena kalau di Kail di bawah timah itu Kalau buat mancing di sungai Atau buat mancing liar ya Kecuali di kolam Jadi kalau di sungai itu kan Terlalu banyak carang Atau apa ya Gampang Gampang nyantol guys Kalau Kail di bawah timah Jadi Saya posisikan ini Kailnya di atas timah Biar tidak mudah nyantol Di carang ya Atau di Apalah Di dasar itu Biasanya banyak sekali guys Ada pempes Ada apalah Seperti itu ya Nah ini caranya sama ya Seperti yang Yang di bawah tadi Ini kita masukkan Seperti ini guys Nah sampai di atas Tempat talian ini guys Ini baru kita tarik Seperti ini Nah sudah jadi ya Buat tempat kailnya Ini cukup 2 kail saja Kalau buat mancing dasaran Mancing ikan Nilem atau melem ya Kalau di daerah kalian Mungkin Namanya beda itu ikan Ada yang menyebutkan Kalau ikan palau ya Ini kita potong ujungnya Biar lebih mempermudah Memasukkan ke kail ya Dan kail yang saya gunakan Biasanya Carbon plus Nomor 1 Dan ini saya menggunakan Kail nomor Besar guys Nomor 5 Jadi biar lebih kelihatan Di kamera ya Nah saya menggunakan Mau menggunakan kail ini guys Jadi ini cuma contoh ya Buat Biar lebih Kelihatan di kamera guys Jadi saya menggunakan kail yang agak besar Biar lebih Bagus ya Jadi ini kita masukkan dulu Nah Jadi kita masukkan seperti ini Masukkan ya Terus Kita Arahkan Kailnya ini ke atas guys Jadi biar mempermudah melilitnya Bentar lagi Aduh kok ngeblur ini guys Sebentar ya Nah ini guys Kita ambil ya Ujungnya Ujung senarnya Terus kita putar ke atas Tapi jangan Kalau bisa Nah seperti ini guys Nah jadi senarnya itu Enggak semuanya kita tekuk ya Ini masih ngeblur Jadi seperti ini guys Nah ini Kita tekuk ya Senarnya Terus Kita pegang ya Ujung kailnya Gini Gini Nah kita tekuk Seperti ini Kita putar guys Kita lilitkan ya Kalau bisa Melilitkan ke kail ini Lebih dari 3 kali ya Lebih dari 3 kali Nah seperti ini Nah jadi Seperti ini guys Ini Saya Saya coba ini Aplikasikan ya Sebenarnya ini Meskipun dibuat Mancing ikan Lele Atau apa Jadi bisa menggunakan Cara ini guys Ini sangat kuat ya Di kail Gak mudah lepas Dan gak mudah putus guys Ini seharusnya kita tarik ini Kita tarik kenceng-kenceng ya Kita pegang bagian ujung Dan Dari senarnya ini guys Kita tarik Jadi seperti ini Hasilnya guys Nah ini guys Ini sudah cukup bagus ya Jadi kita buat lagi ini Yang bagian atas Caranya juga sama Seperti yang barusan ya Ini yang pertama Kita masukkan di Lubang kailnya Nah kita masukkan Terus kita Arahkan kailnya ke atas Terus kita teguk ya Senarnya Kita arahkan ke atas Nah teguk seperti ini Terus kita pegang Pegangnya cukup Kenceng ya Biar ada Melintir di kailnya Di senarnya Maaf Jadi ini kita Lilitkan lagi Sekitar Lebih dari 3 kali ya Biar tidak mudah lepas Oke Kita pegang Jangan sampai lepas Dan kita masukkan ke Lubang ini guys Ini ya Nah terus kita tarik yang bagian bawah Jangan dilepas dulu ya Nah baru kalau sudah rapat Kita lepas Terus kita tarik Nah ini sudah jadi guys Tinggal kita kuatkan aja Terus kita potong Bagian Sisa Ini guys Kita potong ya Nah Jadi seperti ini guys Cukup mudah Jadi buat teman-teman yang Mau tahu teknik Cara membuatnya Silahkan di Like Comment dan subscribe Nya Jangan lupa Ini adalah hasilnya Seperti ini guys Ini menggunakan 2 kail Teknik dasaran ya Ini yang saya gunakan Buat mancing ikan Nilem Seperti yang sudah Video saya sebelumnya ya Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah terus menyimak Video dari saya The Goblin Dan seharusnya Saya menggunakan ini guys Kalau buat mancing ikan Nilem ya Carbon plus Nomor 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton